Intro Halo teman-teman, saya Sekar Sekarang saya sedang di sungai yang melintas di Eskisir, Sungai Porsung Itulah Sekarlita, gadis asal seragen Jawa Tengah yang sedang menempuh studi pendidikan bahasa Inggris di Anadolu Universitasi Kehadiran Sekarang penuh semangat di antara mahasiswa Indonesia di Eskisir seringkali mengundang keceriaan dan gelas tawa Penuh semangat ternyata sudah menjadi karakternya sejak aktif di berbagai aktivitas ekskul dan organisasi di SMA yang seledik punya seledik butuh ekstra energi sebut saja PMR dan Pecinta Alam Keaktifan Sekar di SMA-nya membuat Sekar dipilih menjadi Ketua Seksi Pendidikan Bela Negara OSIS yang membawahi eksko-eksko tersebut Sekar juga mempunyai prestasi-prestasi seperti juara storytelling speech atau debate dalam bahasa Inggris baik di kompetisi tingkat kota maupun provinsi Baru-baru ini Sekar juga menjadi sukara lawan mingguan di suatu pantiasuhan di Eskisir Nah, kalau masih S2 dari punggul yang satu ini selalu melengkapi kehadiran kami dengan ketenangannya dan analisis yang kerap terlontar tiba-tiba Ia untuk melihat bahasa Inggris e-papper tepuk 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 Pepakar mengatakan, I'm tenang tak berarti tanpa buaya. Artinya, di balik tianya Sarah, ia menyimpan banyak prestasi. Sarah adalah seorang mahasiswi yang bertarget jelas dan selalu berusaha keras untuk meraih target, terutama target akademisnya dengan kerja keras yang konsisten. Di antara paper-paper dan isi yang Sarah buat secara individual ataupun bersama rekan-rekannya, banyak di antaranya yang diterima untuk dipresentasikan dalam seminar dan panel nasional maupun negara asing, seperti Australia dan Taiwan. Sarah di ujung masa studi S1-nya pun mendapat predikat sebagai rulusan terbaik Departemen Biokimia Institut Pertanian Bogor 2013. Nah, Nenggelis yang satu ini memang nggak bisa dibantah lagi prestasi-prestasinya. Mahasiswa S1 yang adalah penggemar grad boy band Korea Super Junior ini, sangat hobi menyanyi dan bermain piano. Dia adalah salah satu vokalis eksplomusik klasik 3 SMA 3 Bandung yang rusin mengadakan konser tahunan dan manggung di banyak tempat. Dia juga pernah menjadi menjuara satu mini-tip challenge piat lara tahun 2012 yang diadakan untuk mahasiswa asing di Ankara. Selain hobinya dalam bermusik, dia juga aktif dalam organisasi seperti OSIS dan EXCO-EXCO, seperti nisik klasik, paduan suara, suara pelajar debat, hingga pelas kibrat semasa SMA. Dalam bidang akademis, Charlie pernah menjadi murid kelas akselerasi di SMP-nya, dan pada masa perkuliahan, dia meraih sek-onur bergesi dalam 3 semester yang telah dijalaninya. Dan baru-baru ini, dia menjadi posisi pertama seleksi program pertukaran pelajar Erasmus di fakultasnya. Charlie sendiri sangat ingin membahagiakan orang tuanya dan berguna untuk sekitarnya, meskipun ia mengaku bukanlah orang yang berbakat atau bisnis. Saya sendiri, Lisa, yang senantiasa memandang kehidupan secara meluat, mengakui kalau secara rekod prestasi akademis, mungkin saya kalah jauh dari mereka-mereka tadi. Tapi setelah kenal dan dekat dengan mereka, ada satu hal yang muncul di benak saya. Prestasi edukasi memang sangat penting, tapi kecerdasan dalam kehidupan bersosial juga tidak bisa diabaikan. Bagi saya, meresapi kehidupan sambil terus mengukir prestasi adalah satu keharusan untuk membuktikan eksistensi wanita di berbagai dunia. Terima kasih telah menonton!